selamat menikmati selamat menikmati jadi tidak terhalang oleh pepohonan atau rumah jadi saat matahari sudah mulai terbit kita biarkan burung tepus kepala kelabu berjemur sesaat atau menghangatkan tubuhnya kurang lebih sekitar setengah jam kalau sudah bisa kita lanjut perawatan hariannya seperti semprot dan juga kita bersihkan sangkarnya oke teman-teman setelah kita selesai melakukan penjemuran maka untuk tahap selanjutnya kita melakukan pemandian dan juga pembersihan sangkar jadi untuk tahap yang pertama kita lepas cepuk pakan dan minum dulu ya teman-teman ini tujuannya memudahkan saat kita melakukan penyemprotan atau pembersihan sangkar ya jangan lupa untuk alas karpetnya juga kita lepas ya teman-teman nah jadi untuk proses mandi burung tepus kepala kelabu saya ini biasanya saya semprot ya teman-teman saya semprot sampai basah kuyuk jadi untuk semprotannya kita setel yang spray atau embun seperti ini ya teman-teman tujuannya agar burungnya tidak sakit dan tidak merusak bulunya ya jadi sejenis burung-burung tepus ini dia tipikal burung yang suka mandi ya teman-teman atau suka basah ya justru kalau burung tepus sering kita mandikan kita konsisten makasih burung akan lebih cepat mapan dan pastinya juga akan lebih cepat gacor atau rajin bunyi ya nah kalau si burung sudah sampai basah kuyuk kita bisa melanjutkan dengan membersihkan sangkar ya teman-teman jadi untuk alas karpet dan juga alas bagian bawah ini harus selalu kita bersihkan ya kita bisa menggunakan sikat gigi bekas atau lap bekas ya teman-teman nah jadi untuk membersihkan sangkar ini bisa kita lakukan dan setiap hari sekalian saat kita melakukan pemandian burung ya jadi dengan begitu sangkar akan selalu terjaga kebersihannya pastikan kalau sangkar bersih dengan otomatis burung kita jadi nyaman dan pastinya akan lebih rajin berbunyi oke teman-teman setelah kita selesai melakukan pemandian atau penyemprotan dan juga pembersihan sangkar maka untuk tahap selanjutnya kita melakukan penjemuran nah jadi saat kita melakukan penjemuran cepuk pakan kita lepas dulu ya teman-teman kita hanya menyediakan cepuk air minum ya tujuannya nanti saat kita melakukan penjemuran dan si burung tidak dehidrasi nah disamping itu pula pelepasan cepuk pakan ini juga bertujuan untuk melakukan terapi lapar dengan begitu nanti kita bisa memberikan ef menggunakan tangan langsung ya itu melatih atau membiasakan burung tebus kita agar lebih terbiasa dengan kita ataupun cepat jinak ya teman-teman nah lalu untuk penjemurannya kita usahakan kita taruh di tempat yang rendah ya teman-teman atau tempat berlalu-lalang orang ya nah ini cuma saya jemur di atas kursi aja ya teman-teman jadi tempatnya sangat pendek sekali ya yang terpenting tempatnya aman dari hewan predator ya seperti kucing ataupun hewan lain seperti semutnya jadi harus tetap kita awasi ya teman-teman dengan begitu untuk gantungan yang rendah seperti ini ini melatih mental burung tebus kita agar lebih cepat jinak ya nah lalu untuk proses penjemuran ini sendiri bisa kita lakukan kurang lebih sekitar 1 jam ya teman-teman oke sembari menunggu bulu burung yang kering kita bisa menyiapkan pakan dan juga ef oke teman-teman setelah kita selesai melakukan penjemuran maka untuk tahap selanjutnya kita melakukan pemberian pakan dan juga ef nah jadi untuk burung tebus kepala abu ini saya biasanya memberikan ef jangkrik ya teman-teman yaitu pagi dan sore hari 33 nah teman-teman kalau punya ulat hongkong bisa juga ditambahkan ulat hongkong 5 ekor ya teman-teman nah ini saya sudah menyiapkan jangkrik ya teman-teman nah tadi kan saat saya melakukan penjemuran saya menyarankan teman-teman melakukan pelepasan cepuk pakan ya karena tujuannya untuk melakukan terapi lapar ya nah saat kita melakukan penjemuran kurang lebih 1 jam tadi pastikan si burung lapar ya nah dengan begitu kita bisa memberikan ef menggunakan tangan langsung ya jadi si burung tebus ini sudah bisa dikatakan jinak atau mapan ya karena burung ini sudah nggak ada takut-takutnya ya jadi buat teman-teman yang saat memberikan ef langsung menggunakan tangan dan burung tebusnya belum mau makan teman-teman bisa menggunakan media lidi ya nanti jangkriknya kita tusuk pakai lidi nanti kalau sudah mau makan nanti lidinya lama-lama kita potong pendek-pendek dan loss lidi ya jadi kalau setiap melakukan pemberian ef itu kita usahakan setiap hari menggunakan tangan langsung ya jadi si burung tebus akan berinteraksi langsung dengan kita ya ini akan melatih mental burung tebus dan pastinya akan mempercepat penjinakan ya teman-teman sudah habis ya kita berikan yang kedua kalinya jadi untuk burung tebus kepala abu ini dia dipekal burung yang kurang tahan dengan penjemuran yang lama ya jadi untuk penjemurannya kan tadi menyarankan kurang lebih sekitar satu jam saja karena emang di habitat aslinya burung tebus ini adalah tipe kal burung yang hidup di area semak-semak ya jadi burung ini suka di tempat yang terduh ya teman-teman hariannya teman-teman cukup menggantungkan di tempat yang terduh atau bisa kita angin-anginkan di teras ya sudah habis ya coba kita berikan yang cangrek ketiga nah jadi burung tebus kelabu ini emang banyak dibiara para kecomannya karena kan untuk dijadikan burung mas teran ya teman-teman karena dia memiliki kecohan tembakan yang kasar rapat dan pedas ya nah tapi ada plus minusnya ya teman-teman burung tebus kelabu ini biasanya hampir mirip dengan burung yuhina ya atau perjak kalimantan itu biasanya kalau kita memelihara satu ekor saja dia kurang rajin bunyi ya jadi minim kita memiliki dua ekor agar saling bersahutan ya teman-teman tapi kalau pun kita tidak memiliki burung tebus kepala kelabu dua ekor seenggaknya kita memiliki burung lain ya teman-teman seperti burung flamboyan atau burung gereja jadi kalau kita memiliki burung kecohan lain yang suaranya itu hampir mirip-mirip dengan burung tebus dia akan saling bersahutan jadi solusinya seperti itu ya teman-teman bisa juga kita memancingnya dengan MP3 suara burung tebus ya teman-teman itu untuk membiasakan agar burung kita rajin berbunyi terkecuali kalau burung sudah kondisi gacor ya teman-teman atau sudah rawatan lama biasanya dia akan gacor dengan sendirinya ya tanpa kita pancing atau kita kasih burung tebus yang lain ya nah kalau kita sudah melakukan pemberian ef dan pemasangan cepuk pakan maka untuk tahap selanjutnya burung tinggal kita gantungkan di teras atau kita angin-anginkan ya teman-teman dan bisa juga kita pancing suara burung tebus ya agar burung kita terbiasa berbunyi ya atau cepat rajin berbunyi oke teman-teman jadi saya rasa untuk tips tentang perawatan harian burung tebus kelabu kurang lebihnya seperti itu tadi ya teman-teman sangat mudah dan simpel jadi buat teman-teman yang belum paham dan kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih